Intro Saudara setelah 10 tahun bertugas di KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir mengakhiri masa baktinya pada selasa sore. Mantan wartawan Riopos ini mengaku belum menentukan rencana ke depan. Namun untuk sementara akan meluangkan waktu lebih bersama keluarga. Saya di mana-mana bisa menyesuaikan lah gitu ya. Karena saya punya perah di wartawan, pernah jadi dosen juga ya. Ketika jadi wartawan jadi dosen. Nah ketika saya di KPU kurang lebih 10 tahun saya juga gak menyangka juga ya. Ketika dulu wartawan, kemudian sambil dosen gitu ya. Nah lalu saya diberi kesempatan selama 10 tahun. Nah apa yang saya dapatkan di KPU ya, bekerja di lembaga publik. Saya kira nanti ruang setelah saya di KPU juga saya akan terlibat di hal-hal yang berbubah. Sehari ini saya belum bisa merencanakan kemana gitu ya. Mengalir saja lah. Tapi tetap itu menyesuaikan dengan fashion saya ya. Karena fashion saya ini kan wartawan, hobi nulis, punya latar belakang komp gitu ya. Mungkin fashion saya udah mungkin saya jadi pengusaha gitu ya. Mengalir dalam artian ya masih ceruk ruangnya lah gitu ya. Tapi sementara saya ingin mempersaikan anak-anak dulu ya. Karena hampir 10 tahun anak-anak saya itu ada 3, yang 2 kembar, 1 laki-laki. Betul-betul kurang bersama dengan saya gitu ya. Jadi saya ingin mereka lagi bertumbuh kembang. Sekarang umur 12 dan 13 tahun ingin mempersaikan, ingin mengantar sekolah tiap pagi hari. Sejak saya di KPU sangat ibunya selalu saya mengantar gitu. Saya mungkin wali tem keluarga lah dulu sementara. Terima kasih.